Selamat datang di MSGP Ini kita dimana bro, di Bali ya? Kita di Bali, kita lagi liburan di Bali nih guys Ini anginya banyak tau, pasti ganggu, pasti dikomplen Oke, kita ini ada di salah satu hotel di daerah Lombok Dekat Mandalika ya bro? Dekat Mandalika ya, kurang lebih kayak gitu Jadi kalau di peta itu, tinggal dilihat doang Habis ini Mbak Setar mau test trek di Mandalika, pakai sepeda Jalan ini mundur Roda empat, satu di depan, tiga di belakang Tiga di belakang ya, zaman dulu Mau bicara apa hari ini bro? Launching tim Ha? Launching tim Launching tim? Iya Yang baru di launching, kita hostnya Minggu lalu Tim Grezini ya? Federal Oil Grezini Oh iya, kita update dulu Federal Oil Grezini Tentang posto Grezini Aku harus kasih tau bahwa tadi pagi Iya Ada satu berita langsung dari Talib Dimana media-media yang besar juga Exposed Berita bahwa Fausto Grezini meninggal dunia Itu ox Itu gak benar Aku gak tau gimana bisa Apa namanya Sebarkan berita itu ya Itu sangat sedih didenar ya Dan gak benar lagi ya Harus hati-hati Aku sendiri Sempat post tadi pagi bro Karena aku kira Aku udah baca media-media yang penting di Talib Gak mungkin lah Saya bilang mereka itu Apa namanya Bisa salah ya Kan saya post Tapi abis itu aku Lebih cari tau lagi di dalam Dan ternyata Itu ox Dan juga saya minta maaf Kalau saya tadi pagi Di instagram saya Saya taruh yang Kabar yang gak benar Karena mungkin saya kurang dalam Baru bangun Baru cek ya Baru langsung itu terlalu Karena sedih Karena aku kenal Fausto Tahun lalu Dia waktu Tahun 2019 Dia datang di Jakarta Aku ingat Sama Sama Carlo Dan Waktu itu Ya karena saya udah kenal Carlo ya Undang makan saya Di Di BSD Dan kita makan barang Dan saya harus bilang Bahwa ini orangnya Ebat banget bro Luar biasa Fausto Grizini Karena dia sangat Sangat Embol Ya Dia apa Embol bahasa Indonesia Dia sangat Rendah hati Rendah hati Dan dia Kalau bicaranya pelan-pelan Gak sombong sama sekali Padahal dia dua kali juara dunia loh Di kelas 125 ya Tahun 85 Sama tahun 87 Di tahun 87 lagi Kan waktu itu kan Di kelas 125 Aku masih ingat banget Ada 11 race Teman dulu ya Satu championship 11 race Bukan seperti sekarang Sekarang udah 19 Sampai 20 race ya Dan Tau gak bro Tahun 85 itu Fausto itu Partisipasi 11 race Full Full season Dia menang 10 race Yang terakhir Di Portimao Race ke-11 Dia lagi leading Tapi ban bocor Jadinya dia harus Apa namanya Dikair Padahal kalau enggak 11 out of 11 Dia bisa juara Itu Makanya terus Habis itu dia punya Cedera Tahun 88 Aku ingat Dia tuh Gak main Balik lagi ke tim Aprilia Habis itu 4 tahun sama Sama tim Onda Dan tahun 92 Dia jadi runner up Dia jadi 2 kali runner up Total di karir dia Dan 2 kali Juara dunia Di kelas 125 Bisa dibilang Dia spesialis Kelas 125 Karena orangnya pendek Gemuk Gula Sekarang Dulu enggak bro Oh iya Tuh balap Dia atlet bro Meskipun tahun 80 80an kan beda Pembalap dulu Sampai Dibanding yang sekarang Sekarang sejadinya Lebih kayak robot lah Lebih profesional Lebih dekat ke dunia Formula 1 ya Aku masih suka Yang zaman dulu Maaf ya Karena umur Karena umur Tapi disini Saya mau Bilang Sama keluarga Federal Oil Grizini Sama Keluarga Fausto Grizini Sendiri Bahwa kita disini Sangat Dekat dengan keluarga Betul Dan Kita berdua juga ya bro Berharap bahwa Fausto bisa Sembuh Meskipun kondisinya lagi Benar-benar Benar parah Gara-gara Ya Itulah Gara-gara Penyakit itu Ya Dia Sakit banget Kondisi kritis banget Tapi Aku cuma mau sampaikan Kepada semua teman Bahwa Hashtag Never Give Up Untuk Fausto Kita semua bersama kalian Fausto Dan Kita berdoa untuk kalian Dan kita berharap Kita bisa melihat kalian Untuk se season baru Dan Untuk kalian menang Moto2 Championship Kalian bisa lakukan Jangan lupa Kamu adalah Racer Tapi Sebagai tambahan ya Fausto Grizini itu Fausto itu Dia itu yang membawa Daji Rokato ke MotoGP Ya Benar CTG Bernau Sampai jadi runner-up Jangan lupa Marco Simoncelli Dua kali Marco Simoncelli Di moto Di kelas 250 Dia juara Juara juga Habis itu dia pindah ke tim Grizini Sang Carlo Grizini Dan dia itu Terakhir itu Udah prestasi Udah podium Jadi Jadi biasa Fausto kerjasama Dengan pebalap Yang kelas Top Marco Melander Melander Dua kali runner-up Di MotoGP Jadi kalau kita bicara Track recordnya Tim Grizini Dari zaman dulu Kalau kita bilang Musim ini Si Petronas Bisa jadi runner-up Lewat Morbidelli Kita sudah Wah Tapi kalau kita balik Ke awal tahun 2000 Fausto Grizini itu Membawa Tim satellite Dengan tim Honda RC V211 Waktu itu ya Tahun 2003 2004 Dia itu runner-up Dengan bersama Ceti Gibernau Benar sekali Lalu di tahun 2005 Dengan Marco Melander Iya benar sekali Dan terakhir 2011 Dengan Marco Simoncelli Dan jangan salah Jangan lupa Dia pernah juara dunia Di Moto2 Tahun 2010 Waktu Moto2 Tahun pertama Muncul di MotoGP Dulu kan kelas 250 Di atas Habis itu pindah ke Empat tak Dengan motor Engine Honda Ya Tony Elias Empat silinder Dan dia bisa Langsung juara dunia Sama Tony Elias Udah biasa jadi Juara dunia Sebagai pembalap Dan sebagai Team manager Dan waktu tahun 2018 Nah ini flashback Itu waktu itu Aku ikut perayaan Tim mereka Begitu Jorge Martin Menjadi juara dunia Moto3 Waktu itu masih sponsornya Masih Commerlink Dan Federal Oil Satu dua lagi bro Satu dua Dia sama Dija Dija Nah Jorge Martin sama Dija Martin dengan Dija Dijian Antonio Martin sekarang di MotoGP Dija itu di Moto2 Bersama Federal Oil Balik lagi ke kandangnya Balik pulang lagi ke kandang Jadi Terakhir itu 2018 Posto Gresini itu Membawa Pembalap Menjadi juara dunia Jadi belum lama loh Baru tiga tahun yang lalu Dia masih Dekat sekali dengan gelar juara dunia Tapi saya respect bro Karena waktu saya kenal kemarin Sepanjang Sepanjang dinner itu Seperti makan sama kamu Sama temanmu udah lama Karena dia sangat Sangat Low profile ya Jadi Kita berharap dia bisa Sembol lah Dia bisa Race yang penting ini ya Iya betul Rupiah penjungi Speaking of which Federal Oil Moto2 Musim ini gimana nih Dengan Bulega dan Dija Kalau saya rasa Ini adalah Saya kemarin Waktu presentasi Juga lihat Bahwa Motornya Punya juga Designnya Sama color Luar biasa Yang strike saya Pertama Yang bikin saya kaget Pertama itu adalah Bandera Indonesia Betul Karena bro Motornya kan Merah putih Sponsor Indonesia Bandera Indonesia Dan Pebalap Pebalap Itali Dua-duanya Yang luar biasa Kalau bisa dibilang Kalau kita bicara Satu-satunya Mau bicara Tentang Bulega dulu Dia itu Rising star dulu Betul Dari kelas Red Bull Waktu dia jadi Fighter Di Red Bull Dan dia Pernah jadi Junior Moto3 Juara dunia Juara dunia Betul Di tim junior Dan dia waktu naik Di Moto3 Di tim Sky 46 Juga langsung prestasi Tapi masalahnya Waktu di Moto3 Dia punya badan terlalu besar Terlalu berat Tinggi banget sih Waktu pindah ke Moto2 Ya banyak cedera juga Jadi Di tim Sky Dan Tahun lalu di Grezzini pula Dia cedera lagi Tapi performa Udah mulai kelihatan Dan Saya rasa bahwa tahun ini Dia udah siap Karena Dia gak pernah Lebih dari satu tahun Di Moto2 Di satu tim Jadinya kan Ini tahun ke dua Di Grezzini Udah Udah Tau member timnya Udah jadi satu sama member Seperti keluarga Dia bilang Dan dia berharap Dia bisa prestasi Dan saya yakin Bisa prestasi Karena dia punya speed Ya Dia sedikit cerita Seperti Quartararo dulu Ya Keliatannya yang The new market Star yang luar biasa Tapi lama-lama hilang Tapi balik lagi Di MotoGP Dengan sukses Dan luar biasa Berharap Juga boleh Bisa begitu Dan sama Dija Nah Dija Gimana nih Dija Dia sudah jadi runner up Moto3 Musim lalu juga sering podium Dia kalau bicara musim lalu Dan musim sebelumnya Sering podium Muda di Moto2 Ya Dia Dan Dija itu punya Berkualitas Dia itu punya speed Dia punya Dia itu kalau lagi leading Ini kadang-kadang Dia terlalu emosi Dan kayak kemarin Berapa kali leading Tapi terlalu kenceng Jatuh Jatuh Saya rasa bahwa Dija Harus cuma Dapat konsistensi Kalau konsistensi Dia bagus Dia kalau gak bisa menang Atau naik podium Bisa dapat point Penting Dia bisa juga Jadi juara dunia Dan dia salah satu Calon juara dunia Untuk tahun ini Jangan salah Dija ya Dija sama Niko loh Dua-duanya itu Sebetulnya Punya Potential Dan saya berharap Justru bahwa Fausto bisa balik Leading team Untuk lihat Anak gue dia Bisa Bisa fighting Dan jadi juara dunia Dengan Federal Oil Grazini Moto2 Team Sangat kuat Sekarang iklan dulu Guys Ini riding style Nah riding style ini Seragamnya dari Federal Oil Moto2 Sampai Aprilia juga Tim Grazini Itu yang bikin Orang Bandung loh Iya Dari Bandung Ini produk Indonesia Dari Bandung Yang menjadi Technical Support Dari Tim Federal Oil Grazini Dan Aprilia Grazini Salah satu sponsor juga Salah satu sponsor Ini Riding style Ini edisi pertama banget Ini masih Terbatas RS RS Racing Satar Artinya Dan Dan Mau diapain dengan baju itu Ada giveaway Oh giveaway Nah Giveaway kita balik lagi nih Kayaknya nih episode ini Bener-bener murni Tentang Tim Grazini Federal Oil Fausto Giveaway-nya sebenarnya Menarik sih Di kolom komen aja Fausto Grazini itu Pernah Mengontrak Franco Morbidelli Untuk balap Nah itu di seri keberapa Dan jadi apa Franco Morbidelli di race itu Nah Jadi apa Di race mana Jadi apa Finish posisi berapa Ya Homework Homework Iya PR Per Itu dia Untuk semua orang Gampang sekarang ada Mister Google Ada Google Bisa ditanya Halo Mister Google Enggak Gua Nontonnya OnlyFans Oh gitu OnlyFans tau gak Enggak Apa Ya coba aja OnlyFans OnlyFans Ya pokoknya Ya pokoknya gitu Pertanyaannya Franco Morbidelli Turun di seri apa Sebagai apa Finish keberapa Di tim Di tim apa Di timnya udah gue sebutin Si Grazini Nah Speaking of Tim Grazini Kita sekarang udah nih ya Kita udah bahas Udah 15 menit Kita bahas Grazini Kita mau bahas Tim sebelah Enggak ada Enggak ada Dia turun dengan Thomas Luthi Dan Boben Snyder Nah orang banyak Satu dari Swiss Satu dari Belanda Belanda Indonesia Belanda Depok Iya Belanda Depok juga Jadi Jadi gini Boben Snyder itu Nenek kakenya orang Indonesia Migrasi Ke Belanda Sama kayak bapak ini Kan sudah mau jadi kakek Bentar lagi Anaknya Di Indonesia Warga negara Indonesia Nah sekarang Orang banyak bertanya Thomas Luthi Siapa sih dia Thomas Luthi Pernah juara dunia Moto3 GP 125 Tahun 2005 GP 125 Bukan di Moto3 Waktu itu ya Memalahkan stoner Iya bener Jadinya dia tuh Bukan pebalap Kaleng-kaleng Kaleng-kaleng Dia pernah juga di MotoGP Iya betul Satu tahun Ya meskipun prestasinya kurang Dia teammatenya Waktu itu Tim teammatenya Jack Miller ya Iya Dan prestasinya Bukan Morbidelli 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 Dia prestasinya kurang Morbidelli juga kurang Waktu itu Karena kan memang timnya Tim susah Kaleng-kaleng Ya susah Jadi Thomas Luthi tuh Runner up Di Moto2 Waktu juga Lagi fighting Untuk kejuaraan Lawan Franco Morbidelli Ingat gak? Iya betul Dia poinnya masih selisih Sedikit banget Betul Tapi waktu di Malaysia Dia di Sepang Dia cedera Waktu free practice Betul Dia patah Kakinya Dan dia itu Disitu Terangkombor Morbidelli Karena menang Jadi Langsung Juara Atau urutan ketiga Urutan ketiga Urutan ketiga Jadinya aku lupa Semua data Kebanyakan data Di dalam kepala saya Tapi Luthi punya potensial Luthi pembalap yang top Luthi pembalap yang punya penggalaman banyak Jadinya Luthi tuh pernah jadi juara dunia Jadi dia tau caranya untuk menang race Dan dia tau caranya untuk jadi juara dunia Kenapa? Tau caranya itu penting bro Kalo kamu belum pernah jadi juara dunia Belum punya penggalaman Ya itu bisa stress Kalo kamu gak bisa mengendal stress tersebut Ya susah jadi juara Hampir seperti Kasusnya Quatararo ya Dia pembalap bagus Tapi belum pernah jadi juara dunia Nanti kita bicara dunia Nanti Itu nanti Gak di sekarang Sabar Sabar Tapi Luthi top Lalu Bob Snyder juga Balap yang baru Tapi bisa dibilang Udah punya pengalaman di Moto2 Udah prestasinya udah lumayan Jangan salah Karena harus tau satu lah Kalau balap di Moto2 itu Sangat sulit Karena kadang-kadang Dalam satu sekun Ada 20 motor Betul Jadinya itu artinya apa Ketat banget Kenapa Karena semua Semua engine sama Betul Pakai Triumph 765 Tiga silinder Kalo Kalo bedanya cuman di Di chassis Kebanyakan pake kaleksi Tapi ada speed up Ada yang Lain-lain Ada Tapi Paling Hampir sama lah Bedanya tipis banget Jadinya makanya itu Balap itu penting sekali Siapa yang jadi juara di Moto2 Adalah pembalap yang berkualitas Dan punya Kelas Untuk nanti Kalo jadi juara di Moto2 Bisa naik di Moto2 Jadinya ya 2 pembalap itu lumayan bagus Kalo saya bilang Luti sih top rider di Moto2 Sekarang ini kita membahas tim ketiga Dan mengenai turunnya tiga pembalap Jadi yang sejauh ini sudah dipastikan Akan turun dengan tiga pembalap Adalah tim forward racing MV Agusta Oke Giovanni Kurzari ya Balik lagi kita juga sangat dekat Dengan tim forward racing MV Agusta Ya kan Mereka menurunkan tiga pembalap Tetapi dua pembalap itu akan full season Satu pembalap itu Apa namanya Hanya akan turun di Eropa Seri Wildcard Wildcard Dan tim yang satunya lagi juga akan menurunkan wildcard Adalah tim Mandalika racing team Jadi dua pembalap regular Boben Snyder sama Thomas Lutty Pembalap ketiga akan turun wildcard Dimas Eki Tepang kolam kita Lalu Lagi gak ada tuh Lagi gak ada Dia udah mau siap-siap berangkat ke Spain Lalu forward racing dia punya dua pembalap Dan pembalap salah satu pembalap utamanya adalah Lorenzo Baldassari Gimana itu orang? Lorenzo Baldassari itu tanda tanya besar Karena Dari dulu dia itu bakat Dia punya potensial Tapi kalau full season dia kebanyakan Salah Konsistensi dia kurang sekali Pengalamannya ada Speednya ada Tapi sering Badannya besar juga Besar tinggi ya? Iya besar tinggi Dan jadinya itu sering jatuh Atau prestasinya bisa kadang-kadang luar biasa Menang dua atau tiga race Turut-turut Terus abis itu Prestasinya dari Dari podium Dari menang jadi Ke dua belas Rutan lima belas Atau dia gak bisa fight untuk sepuluh besar Ya Mungkin-mungkin dia perlu Di Sitopons juga begitu kan Pastasinya kan kurang Padahal Sitopons punya Punya tim luar biasa Betul Berharap dengan 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 Agusta ini Dia bisa Bisa Dapat Motivasi Untuk Konsistensinya Bisa lebih 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 bagus Karena tanpa konsistensi Di Moto2 itu gak bisa di juara Apa? Kalau bisa dibilang calon juara Juara dunia untuk tahun ini Agak berat Berat Saya bilang Bukan cuma gara-gara Dia Tapi mungkin dari tim juga Iya Karena penggalamannya juga Cukup baru Baru banget Di Moto2 Meskipun mereka udah pernah prestasi sama Manzi Iya Manzi Manzi itu pindah Switch pembalap Switch pembalap ya Manzi sama Sama Balasari Apakah karena Orang banyak bilang Kan di Moto2 itu Frame nya rata-rata Kalex Iya Speed up Iya kan Lalu Dulu ada Moriwaki NTS NTS Dan yang ini Frame yang satu ini Yang dipakai oleh Team Forward Racing Itu MV Agusta Dengan basis Motor Jalan Raya Yang dipakai di Moto2 Tetapi musim lalu Dia sudah bisa pole Sudah bisa sampai di depan Dia bisa pole Dia bisa perform Saya rasa mereka dekat Itu MV Agusta Tidak ketinggalan jauh Karena punya penggalaman Untuk chassis Untuk 3 silinder Karena MV Agusta sendiri 3 silinder Kalau kita bisa Di kelas 800 Jadinya kan mereka punya penggalaman Jadinya kan mereka punya penggalaman Dan timnya itu Far War itu punya penggalaman Bangat Bangat Motor itu juga Dan Dan Ya Kadang-kadang kan Di motor kamu gak tau Ya Ayu dapat Tahun yang pas Beruntungannya ada Pebalaknya lagi in Lagi on Dan Semua faktimnya lagi kerja Bagus banget Dan kalau mulai menang Semangatnya ada Ya bisa jadi juga Jadi kalau dibilang Far War Racing Gak bisa sama sekali Kompet Aku gak berani bilang gitu Gak bisa ya Gak bisa ditebak Tapi dia akan usaha Dan coba Pasti Karena kadang-kadang Ya Seperti tim Yamaha Musim lalu Perang komor Beli Deli itu Dikasih rangka yang lebih lama Malah lebih bagus Malah ada gosip Tahun ini Katanya Ya Tim utama Ya Factory tim Yamaha Dimana ada Maverick Binyales Dan Fabio Quartano Tararo Membalik lagi Membalik lagi Episode berikutnya aja Membalik lagi Membalik lagi Kemana bro Ya udah Episode berikutnya Oke Bye Bye Terut berduka cita Kepada keluarga Besar Gresini Dan saya mau ucapkan juga Pake bahasa Itali E E Con tristezza Que anunca Bola Mort Grande campione Una legenda Del Ciclista Ciao Fausto E Spero tu possa Incontrare Il tuo Piloto preferito Marco E insieme Potete stare Felici Ciao Fausto I I Terima kasih.